Sementara itu, pemirsa menanggapi pernyataan Nurdin M. Top yang dipublikasikan melalui internet pihak kepolisian menyatakan tidak akan bertindak kegabah. Polisi akan melakukan investigasi ilmiah terhadap situs tersebut. Dan kini untuk laporan selengkapnya akan segera disampaikan Sofi Syarif Langsung dari Mabespori, Jakarta. Sofi, ya Sofi selain akan melakukan investigasi ilmiah yang... Silahkan Sofi. Oke, ya kini dan pemirsa memang sejak beberapa hari terakhir ini beredar di internet sebuah blog yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman yang dilaksanakan di Hotel JW Merritt dan juga Aris Carlton beberapa saat yang lalu. Dan kelompok tersebut menyatakan diri mereka adalah Tanzim Al-Qaeda dengan menyebarkan blog yang ternyata oleh pihak Humas Polri sendiri menyatakan baru mengetahui hari ini. Namun begitu, Wakadif Humas Mabespori, Brigjen, Sulistio, Ishak menyatakan mereka tidak akan terkecoh dan tidak akan gegabah dan tetap akan melakukan penyidikan yang ilmiah terhadap kasus ini. Dan nantinya apabila blog tersebut dinilai mengandung unsur-unsur pidana seperti penipuan terhadap masyarakat yang melanggar undang-undang ITE, maka tetap akan dikenakan pasal-pasal berkaitan dengan kriminal yang mereka lakukan. Tandam berikut adalah penyataan dari Wakadif Humas Mabespori, Brigjen, Polisi Sulistio, Ishak. Polri tetap berpegang pada prinsipnya yaitu melakukan investigasi berdasarkan pembuktian ilmiah atau scientific criminal investigation. Kemudian kita tetap akan menindak siapapun pelaku dan siapapun yang terkait dengan kasus bom itu. Apakah mereka sebagai pihak yang terlibat di belakang layar dan sebagainya tentunya itu akan terus dilacak oleh pihak Polri. Kemudian atas beridarnya internet tersebut, Polri akan meneliti dan membuktikan atas internet tersebut dan tentunya kita juga ingin melacak. Apakah itu memang benar atau hanya pihak-pihak yang mengaku dan sebagainya.